Mengenai cara berkembang biak semut, perlu diketahui bahwa tahapannya melalui metamorfosis sempurna. Proses reproduksi semut melalui cara unik karena ada beberapa jenis sesuai kastanya dan memiliki peran berbeda dalam proses berkembang biak. Semut termasuk serangga ovifar yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Metamorfosis semut tergolong sempurna karena melalui tahapan yang lengkap, dimulai dari telur, larva, pupa hingga jadi semut dewasa. Melansir dari ak.co.id, ratus semut bisa bertelur hingga 1.500 per hari yang disimpan dalam sarang dengan suhu optimal. Telur semut biasanya akan menetas dalam waktu 7-14 hari sebelum menjadi larva. Setelah itu, larva membutuhkan waktu 6-12 hari. Cara berkembang biak semut Semut berkembang biak secara ovifar atau bertelur. Namun prosesnya cukup rumit. Koloni semut sendiri terdiri dari tiga golongan yaitu pejantan, ratu, dan pekerja. Proses pengembangan sel telur dilakukan oleh ratus semut. Dalam cara berkembang biak semut, pejantan hanya bertugas kawin dengan ratus semut. Mereka melakukan tugasnya dengan memasukkan kantong sperma ke dalam saluran reproduksi ratus semut. Selanjutnya sperma tersebut akan disimpan ke dalam organ bernama sperma tecal. Sperma pejantan bisa hidup dalam jangka waktu lama sampai bisa membuahi telur. Dalam proses perkembang biakan, ratu semut akan terus bertelur meski tidak mengulangi proses kawin. Namun semut pejantan akan mati setelah kawin. Telur yang dihasilkan semut akan menghasilkan golongan berbeda mengacu pada pembuahannya. Telur yang dibuahi menghasilkan semut betina yang kelak jadi ratu dan bisa bereproduksi. Ada pun telur yang tidak dibuahi menjadi semut bersayap yang akan jadi pejantan. Selain itu, ratu semut akan mengeluarkan zat kimia untuk menahan pertumbuhan sayap dan perkembangan ovarium pada sebagian semut betina untuk dijadikan pekerja. Tampak sulit bagi semut betina untuk bertahan setelah kawin hingga bertelur. Sebagian besar semut akan dimakan oleh predator seperti katak, lebah, laba-laba, dan burung. Jika ratu semut bertahan, ia akan mencari sarang untuk bertelur. Setelah itu, telur semut akan jadi semut dewasa setelah 40 sampai 60 hari. Telur semut yang menetas akan jadi larva dan dirawat oleh induknya. Kemudian, larva akan berubah jadi pupa dan dijaga hingga jadi semut dewasa. Ternyata urusan takhta bukan hanya milik manusia saja. Untuk menjadi penguasa dalam dunia semut tetap ada aturannya. Untuk menjadi ratu, semut pelompat India, Harpegnathos saltator, harus melakukan pertandingan Athena selama 6 bulan. Mengutip dari Life Science, semut betina yang menang akan memperbesar ovarium dan mengecilkan otak hingga 3 perempat dari ukuran aslinya. Namun jika semut gagal, ia akan kembali jadi pekerja, mengecilkan ovarium, menumbuhkan otak dan melanjutkan tugas sebelumnya. Ratu semut bertanggung jawab untuk bertelur dan para pekerja melindungi koloni, memelihara larva serta berburu makanan. Sebagian besar koloni semut biasanya perlahan mati dan membuat koloni tersendiri. Ketika ratu semut pelompat India mati, separuh betina di koloni itu akan mengikuti turnamen duel dengan antena mereka selama 1 bulan. Para pekerja betina yang mampu mengaktifkan ovarium sambil mengirimkan dan menerima tusukan antena konstan dipilih jadi ratu berikutnya. Ketika ritual selesai, ratu semut baru yang berjaya akan melepaskan feromon untuk mengingatkan sesama semut pada statusnya. Sementara itu, ratu baru akan mengalami perubahan radikal yaitu pembengkakan ovarium hingga 5 kali ukuran aslinya dan otak menyusut 25%. Oke sekian itulah terkait sedikit pembahasan tentang semut, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Terima kasih.